Hai Connector, di video kita kali ini kita akan sedikit membahas tentang produk yang paling dibutuhkan di masa pandemi covid sekarang ini yaitu adalah produk yang berhubungan dengan networking atau dengan wifi atau dengan internet banyak dari teman-teman sekalian yang harus bekerja di rumah dan belajar di rumah membutuhkan internet dan banyak juga device laptop atau PC kita yang masih belum memiliki wireless adapter sehingga tidak bisa menangkap sinyal wifi nah kali ini kita akan membahas salah satu produk dari brand TP-Link brand TP-Link ini didirikan di China, di Tiongkok pada tahun 1996 dan merupakan salah satu produsen jaringan Soho terbesar di Tiongkok bahkan di dunia langsung aja kita bahas produk yang kita unboxing kali ini yaitu TP-Link Wireless N-USB Adapter tipe TL-WN727N pertama kita bisa lihat penampakan dari packaging produk ini bentuk dari wireless adapter sendiri sebetulnya mirip dengan flash disk tidak jauh berbeda dari segi ukuran maupun besarnya produk ini sendiri dari packagingnya tertulis bahwa device ini sudah support untuk Windows dan Mac OS nah disini juga tertulis kecepatan dari device ini adalah 150 mbps kita lihat penampakan dari bagian atasnya nah yang paling penting sebelum kalian ingin membeli produk TP-Link wajib kalian teliti dulu produk yang kalian beli harus produk yang asli dan bergaransi TP-Link Indonesia nah salah satu keunggulan dari garansinya sendiri jika kalian membeli produk dari TP-Link Indonesia kalian akan mendapatkan technical support yang tertulis di packagingnya ini dia memiliki hotline yang bisa kalian kontak dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore setiap Senin sampai Jumat ini akan membantu kalian jika kalian kesulitan dalam melakukan setting atau melakukan instalasi produk-produk TP-Link di rumah kita lihat dari bagian samping disini ada gambar produknya dan tertulis bahwa sistem kompatibilitinya untuk produk ini adalah Windows 10, Windows 8, Windows 7, dan Windows XP dan Mac OS tipe 10.9 sampai 10.13 untuk Mac OS di bagian belakangnya kita bisa lihat dijelaskan juga fungsi dan kegunaan dari TP-Link TL-WN727N ini seperti disini ada gambarnya dan skemanya cara penggunaannya di bagian samping kita juga bisa lihat apa-apa saja yang kita akan dapatkan ketika kita membeli produk ini yang pertama di dalam package kontennya adalah satu akan mendapatkan wireless and USB adapternya itu sendiri terus akan mendapatkan kabel USB 2.0 terus mendapat quick installation guide dan dapat CD untuk drivernya spesifikasinya juga tertulis jelas disini bisa kita lihat dan kita baca sendiri di bagian bawahnya kita bisa lihat bahwa semua produk TP-Link dilengkapi dengan serial number dan produk number yang dapat kalian gunakan juga sebagai acuan untuk membedakan produk ini asli atau tidak sih nah langsung saja kita buka dan unboxing produk TP-Link TL-WN727N ini oke setelah kita buka dan unboxing packaging dari TL-WN727N ini pertama kita bisa lihat kita akan mendapatkan quick installation guide yang akan membantu kita dalam melakukan setup device ini ke PC atau laptop di rumah kita dan bahasanya juga tersedia dalam bahasa Indonesia sehingga sangat mudah untuk kalian pahami dan kalian jalankan di rumah ini guide-nya juga cukup lengkap bagaimana caranya melakukan instalasi device ini ke PC atau laptop kalian disini juga ada juga dijelaskan di installation guide untuk macOS itu prosesnya nanti seperti apa ada di installation guide saya lihat satunya lagi juga for Windows juga ada disini juga tertera warnti card yang akan membedakan garansi resmi Indonesia dan barang yang tidak bergaransi resmi di Indonesia sehingga ketika kalian membeli produk ini kalian juga bisa memastikan garansinya melalui warnti card yang disediakan dalam packaging produk ini berikutnya berikutnya juga kita dilengkapkan akan mendapatkan CD driver yang membantu kita untuk melakukan instalasi ke PC atau laptop di rumah kalian kita juga akan mendapatkan kabel USB 2 pronto kita juga akan mendapatkan kabel USB 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 yang bisa berfungsi juga untuk jangkauan yang lebih panjang apabila kalian ingin meletakkan USB SDала USB Pompe 2а ini sedikit lebih jauh daripada PC atau laptop kalian dengan kabel ini bisa dipasang lebih panjang kita lihat dari produk USB adaptornya sendiri bentuknya cukup mungil seperti ini di bagian samping ada tombol BPS yang mempermudah kalian untuk melakukan sinkronisasi USB adaptor ini dengan router TP-Link apabila kalian memiliki router TP-Link di rumah kalian disini juga tertulis speednya 150 mbps selanjutnya kita bahas dari spesifikasi produk ini sendiri pertama TP-Link TL-WM727N ini didesain dengan model yang begitu simple terus warnanya juga putih sehingga cocok kalau kalian ingin gunakan di tempat manapun dan tidak ribet kalian untuk melakukan penyimpanan device ini kedua dari kecepatan wirelessnya sendiri memiliki speed hingga 150 mbps 150 mbps yang dapat digunakan untuk game online atau nonton video streaming misalkan di youtube juga device ini juga dilengkapi dengan kemampuan penangkapan sinyal yang lebih baik sehingga apabila terkena bangun tembok atau beton kalian masih dapat menangkap sinyal wireless yang terhalang tembok atau beton fiturnya juga dilengkapi dengan enkripsi keamanan wireless yang dapat diaktifkan hanya dengan menekan tombol QSS selain itu produk ini cukup nyaman untuk digunakan dan tidak ribet untuk proses instalasinya dimensinya sendiri kurang lebih panjangnya sekitar 69 mm dengan lebar sekitar 20 mm dan ketebalan kurang lebih 10 mm jadi cukup ringkas produk ini untuk digunakan dimanapun kalian berada oke selanjutnya kita coba lihat berapa sih harga dari TP-Link tipe TL WN727N ini nah langsung aja kita cek berapa sih harganya TP-Link TL WN727N ini nah untuk harga TP-Link TL WN727N USB wireless adapter ini dibanderol di harga sekitar Rp74.000 sampai sekitar mungkin Rp80.000 harga yang ada di market di pasaran nah untuk dari segi harganya menurut saya cukup terjangkau buat kalian yang ingin memiliki akses wireless ke device-device kalian yang belum ada USB wireless atau belum bisa menangkap sinyal wireless terima kasih sudah menonton video kita kali ini jangan lupa klik like dan komen apabila kalian ingin request produk-produk lain yang kita akan unboxing di video kita selanjutnya jangan lupa juga untuk subscribe channel youtube kami dan ikuti instagram kami di fsak.connect ketemu lagi di video kita selanjutnya get connected stay connected bye selanjutnya Terima kasih telah menonton